ini udah sampai kancang gaur Kabupaten Indramayu yang pinggirannya ini ya apa pantai yang sampai nakam kelelep sama air raut ya sebagian ada yang kelelep ya kasihan dong udah tidur airnya dingin lagi ya kandang gaur Kabupaten Indramayu nyantai Indramayu juga ya alhamdulillah udah sampai Indramayu terima kasih kandang gaur kandang gaur kandang gaur hai 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 kusis ramei ya pada pakai kenalboard racing meramekan jalur Pantura... jalur mudik Pantura... disini suasanya sudah mulai penting ya mataharinya nggak terlihat ini cembatan apa nih semakin siang semakin rame ya para pemudik meramekan jalur pantura mantap ada pasar nih ada pasar ada pasar harus tetap hati-hati biasanya orang pada nyebrang nih disini nyebrangnya susah ya nyebrangnya susah harus munggu sepi dulu baru bisa nyebrang oke 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 ada pakai racing mungkin enak kali ya sepertinya saya pengen nyoba nih motor m-acting pakai racing seperti apa tetap abisik tetap enak buat tarik saya belum pernah nyoba nih nanti cari info cari info penalfot yang khusus motor yamaha m-acting ya temen-temen kalau ada saran boleh ya komentar penalfot yang kecet untuk motor m-acting m-acting dipakai kenal pot belum bisa setelah sepertinya pas hari-hari lebaran aja ya kan kayak tahun baru lebaran kan bebas nggak ada rahasia ya Oh hari-hari biasa Pakai standar Buat perjalanan jauh Buat touring atau Perjalanan mudik Baru pakai racing ya Sepertinya enak nih buat perjalanan jauh Soalnya motornya enak banget ini Ninja RR Kempoti Ninja RR Ini udah nyampe Indremayu Alhamdulillah Udah melewati Hindur Tantai ya tadi ya Tadi sempat istirahat Terus lanjut Selesai ngerti Selesai ngerti lanjut gas lagi melanjutkan perjalanan disini banyak mobil pribadi ya nih pada lewat sini mobil pemutik sepertinya ini selamat menikmati om toleret om ini jembatan apa namanya nih ini lanjutannya ya air lautnya seperti tali pada air laut udah nyampe indera mayu Alhamdulillah ini karena saya bawa keluarga jadi gak bisa ngebut ya kalau sendiri mungkin bisa target jam sekian lalu sudah sampai tegel gitu kalau sendiri enak ya kan kalau sendiri enak istirahatnya gak lama hanya ngerotok isi bensin habis itu gas lagi tapi bawa keluarga beda ini sebentar-sebentar istirahat soalnya bedaannya ngantuk ya bonceng itu mudah banget ngantuknya ya oke kondisi baik kendaraan udah kondisi baik ya ini gak usah diragukan lagi untuk perjalanan jauh disini masih jarang nih baru mendatakan hanya 12 12 yuk tabalannya tinggi nih ngeri ngeri tawang jundel kamu ucap orang tua mutik tuh bawa anak di depan anak saya di depan mudah banget ngantuknya kena angin soalnya siwir-siwir lama-lama ngantuk kalau ngantuk bawa kendaraan juga gak ini ya gak bebas gak fokus jadinya harus jadinya harus jaga anak oke 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 disini rame nih para pemutik oke kita gas aja terus ini ada apa nih pelan tempat kalau di sekitar ratan jalannya gak rata kas tabalan tuh angkat tinggi jadi lebih ban angkat jundel-jundel oke alhamdulillah gak sampaiin drama ayu ya nanti tinggal pulangnya harus balik yang paling males nih para yang ke Jakarta kalau berangkatnya gak semangat semangat 45 tapi kalau pulangnya kadang ini males males jalannya di sini di sini agak miring 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 soalnya bawa anak mam istri harus fokus 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 apas apas suaranya rame nih lebih rame padahal ngebut kenceng-kenceng kendaraannya motornya kenceng-kenceng pengen kenceng juga enggak sampai-sampai kali ya lama jalan yang pelan nih sepertinya jalannya baru nih cor-coran kan asfal lagi ini cor jadi buat di kedaraan agak goyang-goyang ya kalau nggak rata kalau asfal kan pakai itu ya jadi halus ini sepertinya masih baru nih ya jalan ini masih baru nih di ikuan dibuang cindol gud 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 Oke mungkin kita nanti sambung lagi aja ya satu dukasi terlalu panjang Terima kasih sudah menonton Alhamdulillah ya baru sampai Kabupaten Cerbon jam 1 karena kebanyakan istirahat ya ini habis istirahat lagi terima kasih oke ini mau melanjutkan perjalanan mau masuk di daerah cerbun ya Alhamdulillah beberapa kali istirahat oke ya kembali lagi sama ada yang ngabak salam ngabak dari Kurbalingan oke kita lanjut arah ke cerbun ya ini istirahat sebentar makan siang pas sampai sini masuk cerbun itu jam 1 pas jadi sekalian istirahat sekalian tadi foto foto dulu buat thumbnail oh kita lagi mudik mudik beneran ya bukan mudik bohongan oke kita gas lagi kita arah ke cerbun habis cerbun apa ya berbun 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 baru arah ke Tegal masih perjalanan masih menempuh sekitar 4 jam 5 jaman lagi ya kalau saya ini arah yang ke Tegal santiran saya habis dari Tegal nginap beberapa hari baru gas lagi ke Purbalingga kota kelahiran sendiri ya ini mau ngantir ibu mertua dulu yang ada di Bumi Jawa oke panasnya panasnya panas nggak ini ya ini masih ada persamaan ya masih terlihat sangat indah di daerah cerbun ini masih banyak pesawahan jadi view-nya pun sangat bagus disini banyak pada istirahat ya jadi kita pelan-pelan aja ya teman-teman karena lagi bawa anak sama istri jadi kita slow-slow aja terjalanan ini nggak usah buru-buru sampai rumah yang penting menikmati terjalanan di setiap potanya ya di setiap provinsi Jawa Barat Jawa Tengah walaupun hanya lewatan yang penting kan bisa menikmati perjalanan ya dari rumah jam 5 ya setarnya jam 5 dari Kalimalang kalau dari 5 setengah limaan ini sampai Jerepun disini baru jam 1 siang jadi kayak agak agak telat ya agak terlambat perserangan harusnya kalau hari biasa ya selesai mutik bukan hari-hari raya seperti ini kalau lagi pas sendirian kalau lagi sendirian bisa setengah hari udah nyampe ya nyampe rumah jam 1 setengah 2 oh ini baru jam 1 baru dicerpon perjalanan bonceng sama sendiri itu beda ya kalau sendiri kan enteng ya kalau boncengan itu agak sedikit berat ya BBM juga agak sedikit boros jadinya ya kenal bahwa bukan tapi kalau lancar seperti ini lebih irik jadinya tapi kalau udah boncengan berat macet mudah pasti boros bensinnya BBM ya tapi kalau sendiri lancar seperti ini kalau boncengan pun ini BBM agak ini ya agak irit gak terlalu boros soalnya lancar perjalanannya ini pinggiran aja gak usah ngebut ngebut kalau ngebut ngebut apa sih yang dicari ya kan ini yang santai seperti ini ya santai sambil menikmati pemandangan persalahan ya kanan kiri tuh sambil melihat mendara lain ini ini sudah mau masuk daerah kota cerbun ya ambillah sih walaupun agak sedikit telat oke yang penting keselamatan ya nomor 1 ini setiap 2 jam setiap 2 jam 1 jam setengah kalau lagi capek istirahat kalau gak capek ya tetap gas paling yang di belakang ini bedaannya yang ngantuk apa ya masuk cirbun torpet cirbun semoga panas-panas begini yang di belakang jangan ngantuk lagi jadi sebentar sebentar istirahat sebentar sebentar berhenti jadi gak sampai-sampai oke kita gas lagi ini udah di kota cerbun ini ketemu pasar pasar hati-hati ya disini ya banyak orang pada menyebrang apalagi julang lebaran ya biasanya setiap pasar ramai sekali orang pada belanja ya pasar apa namanya ini tegal gubud cerbon selamat selamat datang tetetetet pasarnya dari luar sepertinya sepi ya sepinya di dalam mungkin kali ya karena dalamnya juga ada pakaian orang berjual pakaian mungkin kalau pagi kali ya rame pasarnya jam-jam segini sudah tutup ya alhamdulillah ini apa ini lampu merah atau apa ini disini masih ada angkut siap ngebrang oke ngebrang ngebrues ngebrues minca itu sepertinya saya nggak lihat oke pada ponceng-ponceng ya bahasanya pada sendiri kalau saya bawa ponceng yang seperti ini kalau penceng udah mikir dua kali ya selamatkan sama resiko oke 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 gas 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 jadwal raksa lepon nih eksursis terbatas eksursis terbatas rumah pinggir jalan ada jadwal ini terlihat sepi ya nih kasihan belum belum banyak yang mampir disini nih pinggiran sini kayaknya tenda yang masih kosong ini disini udah sedikit mendung lagi ya awalnya bapaknya udah sedikit mendung mudah nanti hujannya sampai rumah ya teman-teman minta doanya aja biar rancar selamat sampai tujuan ya terima kasih yang sudah menonton perjalanan mudik tahun ini ya tahun 2024 semoga perjalanan ini menyenangkan saya menikmati setiap perjalanan setiap perjalanan mudik di jalur pantura ini ya ini masih jalur pantura cerbon seperti ini ngeri ya soalnya nih bis-bis seperti ini kadang gak mau ngalah ya ya tetep ngotot rsud arjawin hangun menyalip nih bismillahirrahmanirrahim ayo di sini udah mulai mendung ternyata teman-teman cuacanya sangat mendung di jam 1 menyerang sore tunggu nanti aja ya hujannya sampai rumah ini udah waktunya hujan ya hujan aja ya gak bisa dihindari ya oke kita gas lagi jalur terbon jalur rumah bagus ya tapi masih ada jalan yang sedikit gelobang tapi gak rata cuacanya di depan ya mungkin itu di pedal kali oke udah mulai gelap ya aduh oke lah ya teman-teman nanti kita sambung lagi aja ya untuk melanjutkan perjalanan yang selanjutnya habis dari cerbun ya mungkin ini masih kebupaten mungkin nanti sedikit melewati kota ya oke terima kasih ya saya tutup Assalamualaikum 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 nanti kita sambung lagi ya bas Alm shipping Assalamualaikum 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 hangavin his